Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 28 Juli 2023 Berita utama Demokrat Tolak Rektor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kini telah membahas mekanisme pengajuan calon pengganti Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman Partai Demokrat Sulsel secara terang-terangan menyatakan menolak kalangan pemimpin perguruan tinggi atau rektor masuk dalam bursa persaingan Berita selanjutnya, jaksa duga sporadik direkayasa Kasus mafia tanah Bendungan Pasel Loreng, jaksa menduga sejumlah oknum di kantor badan pertanahan negara Kabupaten Wajo melakukan penerbitan sporadik fiktif Dengan merekayasa, data kepemilikan ratusan bidang tanah adalah milik masyarakat Padahal tanah tersebut adalah kawasan hutan Berita selanjutnya, pemerintah siapkan anggaran 8 triliun Prediksi terjadinya fenomena El Mino Pemerintah pusat dalam hal ini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan meluncurkan program bantuan untuk masyarakat sebesar 8 triliun dalam mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih Terima kasih telah menonton!